Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai ulang tahun Partai Demokrat yang digelar secara ilegal Karena tanpa diketahui oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Karena itu acara ulang tahun yang digelar di Bantan kemarin itu diubarkan oleh kader Partai Demokrat dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono Menarik teman-teman, karena apa? Ternyata Partai Demokrat hasil Kongres luar biasa di Leserdang Ternyata itu masih ada Padahal kalau kita lihat teman-teman Seperti kita ketahui bahwa yang diakui pemerintah itu adalah Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono Bukan Partai Demokrat yang ketua umumnya itu adalah Muldhoyono Nah karena itu teman-teman Partai Demokrat versi AHI ini Tentu tidak terima kalau ada orang lain yang bukan dari kader Partai Demokrat Versi Agus Harimurti Yudhoyono menyelenggarakan acara ulang tahun Walaupun mereka mengatakan ini adalah acara haul memperingati terlahirnya Partai Demokrat Apapun alasannya teman-teman ini adalah sesuatu yang tidak dikendaki oleh Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Karena apapun kegiatannya itu harus dibawah satu komando dari Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Kalau orang lain menyelenggarakan acara seperti itu berarti ini adalah ilegal Karena tanpa dikomando atau dilaksanakan oleh Partai Demokrat Yang dimimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya terkait pembubaran ulang tahun Partai Demokrat di Banten Nah teman-teman ini kita ambil berita dari cnnnasional.com Kader Demokrat bubarkan acara Kubu Moldoko Ini Banten Bung Ini Banten Bung Nah ini teman-teman Bupati Lebak yang membubarkan acara hari ulang tahun Partai Demokrat di Banten Karena ITI Oktavia Jayabaya ini adalah kader Partai Demokrat versi Agus Harimurti Yudhoyono Kita baca beritanya teman-teman Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Dan ITI Oktavia Jayabaya mengubarkan acara yang dihelat Demokrat Kubu Moldoko di Tangerang Selatan ITI melegaskan hanya ada satu kepengurusan yang sah Yakni kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono Ini Banten Bung jangan coba-coba ganggu kedaulatan dan kehormatan Partai kami Dengan acara ilegal yang provokatif seperti ini Kata ITI mengutip siar pes Jumat 10 September 2021 Karena kegiatan itu dilaksanakan hari Jumat kemarin Itu yang juga Bupati Lebak menegaskan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah menolak untuk mengesahkan kepengurusan hasil Kongres luar biasa Di Deliserdang Pimpinan Moldoko Dan itu memang kemarin sudah kita lihat bersama teman-teman Bahwa Kemenkumham Ya Sona Lawle ini menolak kepengurusan dari Moldoko yang dihelat kemarin Di KLB Deliserdang Dan ini sudah sah dinyatakan seperti itu Artinya kepengurusan yang sah Partai Demokrat Hanya ada di Agus Harimurti Yudhoyono Namun kali ini yang menjadi masalah laki adalah Kubu Moldoko ini menggelar ulang tahun Partai Demokrat Padahal kepengurusan yang sah itu adalah kepengurusan dari Haye Bukan dari Moldoko Atas dasar itu dia berani mengambil sikap Untuk menentang acara hut Demokrat yang digelar Kubu Moldoko Di sebuah hotel di Tangerang Selatan Pemerintah telah nyata-nyata menolak mengesahkan KLB ilegal Deliserdang Lantas mengapa masih ada pihak yang terang-terangan melawan pemerintah Pujar Iti Iti lalu mengucapkan terima kasih kepada jajaran kader Partai Demokrat Kepengurusan HAYE yang ikut serta menetipkan atribut partai tempat acara Dia pun mengapresiasi kepolisian yang sikap dan tegas Dengan ikut membubarkan acara Terlebih, Demokrat Kubu Moldoko juga tidak memberitahu terlebih dahulu Kepada kepolisian sebelum menggelar acara Sebelumnya politikus Partai Demokrat Kubu Kepala Staf Presiden KSP Moldoko Hengki Luntungan menyebut Ianya menggelar acara peringatan hut Partai untuk meluruskan sejarah Jadi untuk meluruskan sejarah Ini menggelar hari ulang tahun di sebuah hotel di Banten Namun naas teman-teman Kegiatan itu diubarkan oleh kader Partai Demokrat Versi Agus Harimurti Yudhoyono Ini kan haul pendiri Partai Demokrat Kita hanya meluruskan sejarah berdirinya partai Betul meluruskan sejarah keterlibatan SBY Mulai jam 19.00 WIB Kata Hengki saat dihubungi CNN Indonesia.com Jumat 10 September 2021 Kepolisian lantas turun tangan ketika ada dua kubu saling bertemu di tempat acara Polres Metro Tangerang Selatan memutuskan untuk membubarkan acara Demi alasan keamanan Pertama dengan mempertimbangkan keamanan karena berpotensi menimbulkan kegaduan Kata Kapolres Tangerang Selatan AKPP Iman Imanuddin kepada wartawan Jumat 10 September 2021 Nah itu teman-teman polemik di Partai Demokrat masih berlanjut Padahal kemarin kita sudah ketahui bahwa Partai Demokrat yang diakui pemerintah adalah Partai Demokrat Dari Agus Harimurti Yudhoyono Bukan dari Partai Demokrat Dili Serdang Yang ketua umumnya itu adalah Muldoko Jadi cukup jelas sampai di situ Nah masalahnya sekarang adalah Partai Demokrat versi Muldoko Ini menyelenggarakan HAUL atau Menyelenggarakan HUT Partai Demokrat di Banten Yang menjadi masalahnya adalah karena Acara itu Dianggap ilegal karena tidak Di bawah komando dari AHI Maka acara itu diubarkan Yang ubarkan adalah Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya Jadi seorang perempuan yang Cukup loyal kepada AHI Ini mengubarkan acara Yang digelar di sebuah hotel di Banten Jadi cukup tegas Apa yang disampaikan Iti Oktavia Jayabaya Karena beliau mengatakan Partai Demokrat yang diakui pemerintah Adalah Partai Demokrat AHI Bukan Partai Demokrat yang lain Artinya bukan Partai Demokrat Versi Muldoko Karena itu setiap acara tentunya Harus diketahui oleh Seumum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Nah itu teman-teman Masih terus ada perlawanan Dari kubu Muldoko Terkait Siapa Pengurusan yang sah Partai Demokrat Apakah AHI atau Pak Muldoko Karena Kalau kita lihat kemarin itu Masih ada proses Berikutnya Terkait Siapa sebenarnya Ketua umumnya sah Di Partai Demokrat Jadi ada gugatan-gugatan Terus yang dilakukan oleh Pihak Muldoko Tetapi kalau kita lihat Posisi AHI cukup kuat Karena Apa AHI adalah Yang diakui pemerintah saat ini Walaupun Pihak Muldoko Melakukan upaya hukum Tetapi saya pikir Akan kesulitan Untuk memenangkan Pengurusan dari Agus Harimurti Yudhoyono Karena memang saat ini Yang diakui adalah Demokrat Versi AHI Bukan Demokrat Versi Muldoko Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Sekali ini Dan bagaimana Menurut teman-teman sekalian Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa